Tewasnya pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah dalam serangan udara Israel di Beirut, Lebanon, Jumat 27 September 2024, membuat Hezbollah menghadapi potensi kekosongan kekuasaan. Israel mengeklaim hal itu merupakan kemenangan besar, tetapi pengamat mengkhawatirkan eskalasi konflik antara Israel-Hezbollah. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Hezbollah melemah usai pemimpinnya terbunuh? Meski Hezbollah terpukul keras atas kematian Nasrallah dalam jangka pendek, tetapi para analis berpandangan kecil kemungkinan kelompok itu akan terpengaruh buruk dalam jangka panjang. Sebab, satu pemimpin dapat digantikan dengan pemimpin lain, dan Hezbollah mempertahankan persenjataan serta kekuatan militernya yang besar. Seorang profesor dari Universitas Teheran, Muhammad Marandi mengatakan, Beirut dianggap sebagai titik terlemah Hezbollah, karena disanalah kedutaan besar Barat dan orang-orang yang berafiliasi dengan Badan Intelijen Barat berada. Namun, menurutnya, Israel tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Hezbollah secara militer. Para analis menyebut Hezbollah saat ini tengah menghadapi pilihan strategis. Di tengah kekosongan kepemimpinan sementara, bukannya menghadapi pukulan telak bagi kelangsungan hidup kelompok asal Lebanon tersebut. Sementara itu, peneliti senior dari Carnage Middle East Program, Yezid Sa'ik menilai Hezbollah tidak akan lenyap. Ia menyebut Hezbollah akan melakukan kesabaran strategis bahkan jika Iran tidak datang untuk membela mereka sekarang. Di sisi lain, para ahli berpandangan bahwa Hezbollah telah membuat kesalahan lain yang telah melemahkan kekuatannya dibandingkan dengan Israel. Menurut para analis, kesalahan besar Hezbollah adalah membiarkan Iran terlalu sering menggunakan mereka sebagai proksi. Profesor senior kebijakan publik di Universitas Hamad bin Khalifa, Sultan Barakat mengatakan, Hezbollah sangat efektif ketika mereka berjuang untuk pembebasan tanah Lebanon dan demi rakyat mereka sendiri. Namun selama setahun terakhir, Iran hanya memberi Hezbollah sedikit wewenang dalam menentukan cara menggunakan senjata. Sementara Hezbollah salah menghitung seberapa besar kekerasan yang Israel berikan, tidak hanya terhadap rakyat Gaza tetapi juga terhadap rakyat Lebanon. Terima kasih telah menonton!